Operasi Justisi Gunakan masker dengan baik saat Anda beraktivitas di luar rumah, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Berikutnya, Polres Kulon Progo berhasil mengungkap kasus penganiaan yang menimpa warga Dusun Tawang Keluraan Banyuroto Kapanewon Nanggulan Kulon Progo yang terjadi bulan September silam. Pelaku yang menjadi buron berhasil ditangkap aparat kepolisian di wilayah Pasar Cikli Keluraan Hargorejo Kapanewon Kukap Kulon Progo. Pelaku nekat membakar kekasihnya lantaran sakit hati setelah kurban menolak untuk dinikahi pelaku. Selanjutnya, akan kami sampaikan informasi seputar gangguan kantik mas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada selasa tanggal 3 November 2020. Selama 1 x 24 jam telah terjadi 24 kejadian. 5 kasus pencurian, 4 kasus penggelapan, 4 kasus penganiayaan, 3 kasus penyalahgunaan psikotropika, 3 kasus penyalahgunaan narkoba, 2 kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, 1 kasus penipuan, 1 kasus KDRT, 1 kasus perbuatan cabut. Demikian Polda Yogyakarta News, saya Bribda Fikri Ilham, terima kasih dan salam teri berata. Terima kasih telah menonton!